Hubungan asmara Vena Melinda dan Ferry Irawan telah memasuki babak baru. Pasalnya, Ferry resmi melamar Vena pada 9 Februari 2022. Lantas, bagaimana suasana acara lamaran mereka? Lalu pesan seperti apakah yang disampaikan Feral Bramasta untuk Vena dan Ferry? Simak cerita selengkapnya berikut ini. Vena Melinda sukses menggelar prosesi lamaran dengan Ferry Irawan di The Banquet Pantai Mutiara, Jakarta Utara. Acara lamaran itu dilaksanakan tepat pada perayaan ulang tahun Ferry yang ke-45. Calon pasangan suami istri itu tangkil serasi dengan busana warna peach. Suasana prosesi lamaran Vena Melinda dan Ferry Irawan berlangsung dengan haru dan hangat. Meskipun Ferry sempat mengaku gugup, namun ia mengakali dengan menghembuskan napas selama beberapa kali. Ferry juga tampak membawa sebukat bunga dan banyak seserahan untuk Vena. Vena mengaku telah merencanakan sebuah gimmick di hari pertunangan mereka dengan pura-pura menghilang. Namun rencana itu gagal karena hujan turun saat hari H. Tak hanya itu, Vena juga salah menyebutkan nama calon suami menjadi Ferry Salim. Alhasil, ibu tiga anak ini menyalakan umurnya yang tidak muda lagi. Di sisi lain, Feral Bramasta menepati janjinya untuk hadir di acara lamaran Vena Melinda dan Ferry Irawan. Aktor tampan ini hadir ke acara penting sang ibunda bersama sang adik, Atala Naufal. Kakak dan adik tersebut tampak gagah mengenakan pakaian formal. Feral yang mulanya dikabarkan belum bisa menerima, akhirnya merestui hubungan Vena dan Ferry. Mantan kekasih Natasha Wilona ini menyampaikan pesan hangat dengan mendoakan hubungan ibunya bisa lancar sampai hari pernikahan. Feral mengaku senang apabila sang ibu bahagia. Mendengar doa tulus dari putra sulungnya, Vena tak bisa membendung air matanya. Vena mengaku memiliki perasaan campur aduk karena ia jarang bertemu dan berbicara dari hati ke hati dengan Feral. Namun, Feral telah menjadi dewasa dan terus memberinya dukungan dengan lapang dada.